pertanyaanku bagaimana bisa ada pihak yang justru seringkali menyampaikan pendapat tulisan opini yang menurut saya tak pancasilais atau mungkin menurut anda juga tapi aman dan bebas serta melenggang Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr Wb salam sehat untuk anda semua Bosku, Cangkrukan Asia, Bilbangers salam sehat untuk Indonesia pandemi covid belum kelar pandemi covid masih terus meningkat hari ini 11.000 lebih dan sudah 1.100.000 sekian jadi tetap 3M utama atau 3 utama liman tetap beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan berdoa minta covid-19 ini segera selesai kemudian aman tiga utama kedua aman dengan 5M memakai masker mencuci tangan dengan rajin kemudian menjauhi kerumunan menjaga jarak dan menghindari atau mengurangi mobilitas intinya berusaha untuk tidak banyak keluar dan tidak bertemu nah kemudian tiga utama terakhir adalah imun tetap berusaha untuk bisa makan atau mengkonsumsi makanan yang memiliki gisi kemudian olahraga agar imunitas kita bertambah nah Bela Negara dalam pertanyaanku ini di podcast Bela Negara tanggal 3 Februari 2021 Bela Negara dari nilai 1 sampai dengan 5 mulai dari cinta tanah air sadar berbangsa dan bernegara yakin Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal Bela Negara ini yang marak dan intens jadi pembicaraan di ranah media sosial tak jarang yang kita anggap tak cinta tanah air tak sadar berbangsa bernegara dan seterusnya apalagi tak Pancasila dan kemudian tak memiliki kemampuan awal Bela Negara boleh kita cacimaki hina dan seterusnya ini jelas salah menurut hematku tak sedikit cacian makian hina dan seterusnya disampaikan berlandaskan asumsi bahwa mereka yang dicaci itu radikal mereka intoleransi mereka tak Pancasila dan seterusnya guys bosku Bilbanger Canggru Kanesia teman-temanku di kader Bela Negara Bela Negara itu hak dan kewajiban konstitusi kita Bela Negara itu terkait dengan sikap dan perilaku kita yang dilandaskan atas kecintaan kita pada tanah air yakni tanah air Indonesia dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai ideologi negara itu untuk yang hebat cerdik serta mengaku anti-radikalisme anti-intoleransi dan anti-Pancasila ada baiknya ada baiknya kita ambil cermin dulu untuk berkaca kalau dalam kepercayaan saya saatnya kita melakukan introspeksi diri muasabah masih panas hari ini menghiasi ranah media sosial kita televisi kita dan media lainnya online maupun apapun lah whatsapp dan lain-lain ya kasus radikalisme versus kasus yang katanya hanya karena dendam politik kasus rasisme versus kasus yang katanya hanya dendam politik bisa salah bisa benar ini hanya sekedar pertanyaan tak ada kaitannya dengan menghina atau bahkan rasisme bela negara dengan berantas radikalisme misalnya bagaimana bisa jika ungkapan ungkapan radikal dan provokatif yang merajalela di media sosial whatsapp dan lain-lain itu masih ada dan terkesan dibiarkan kemudian bela negara dengan yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara tentunya pertanyaanku adalah bagaimana bisa apabila ungkapan-ungkapan intoleran masih merajalela dan terkesan dibiarkan kemudian bela negara dengan yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara pertanyaanku bagaimana bisa ada pihak yang justru seringkali menyampaikan pendapat tulisan opini yang menurut saya tak Pancasila atau mungkin menurut Anda juga tapi aman dan bebas serta melenggang tiga pertanyaan hal di atas itu adalah pertanyaan-pertanyaanku terkait dengan aktualisasi atau nilai dari Pancasila nilai satu dan kelima nah silahkan googling sendiri apa sih isi dari nilai pertama dan nilai kelima itu tentu saya tidak bermaksud untuk menyindir atau bahkan ikut-ikutan politik praktis karena saya bukan politikus seorang biasa serakyat biasa hanya seorang komporis untuk bagaimana kita melakukan pilihan negara tapi menurut opini pribadiku dan akhirnya menjadi pertanyaan dan refleksi tadi minimal untuk diriku sendiri yang bukan baser yang bukan invasor hanya seorang komporis bilan negara yang sudah saya sebutkan tadi berusaha dari hal kecil untuk mensosialisasikan gerakan nasional bilan negara dan canggurkan ini tidak dibayar sama siapapun tidak juga dimonetasi oleh youtube nah sepakat dengan ada seorang perempuan yang selama ini motivasi opini dan ini saya ikuti ini Sherly Anavita yang merupakan darah kelahiran Aceh 12 September 1902 ya bicara soal Aceh ini memiliki kenangan tersendiri buatku saat malam tahun baru pada saat Aceh diguncang tsunami saya berada di kampung tenda artis di Semangi dan akhirnya saya bertemu dengan Bung Fikar Wieda kemudian teman-teman Sajak atau Seniman Aceh Jakarta dan akhirnya bisa berkomunikasi juga dengan Bang Radar Pancadahana Mas Aino Najib dan juga kemudian saya berkomunikasi juga dengan Mas Wili atau Wiesrindar Almahul dan akhirnya kita bisa membuat Malam Zikir 00 pada saat tahun baru dimana Aceh sedang tsunami nah kemudian satu minggu setelah itu saya dan teman-teman dari konsorsium wartawan kebudayaan yang pada saat itu ada sohep saya Dodi Ahmad Fauzi kita berhasil mendapatkan izin untuk menempati Gedung Kesenian Jakarta dan dari situ kita membuat gerakan koordinatoriat Bangkit Aceh yang melibatkan seniman untuk berempati atau peduli Aceh selama dui pekan atau dua pekan kita buat program dui pekan kepekaan seniman untuk tsunami Aceh dan banyak kegiatan yang kita yang kita lakukan pada saat itu kita juga menghadirkan Romo Muci menghadirkan Jiwo Tejo dan lain sebagainya untuk diskusi bagaimana kita bisa memberikan satu aksi di Aceh yang kebetulan dua minggu sampai tiga minggu itu kita belum berangkat ke Aceh nah kemudian dari gerakan ini akhirnya kita menerbitkan dua buku yang pertama adalah 8,9 skala rik terlalu tsunami yang isinya adalah seniman Aceh korban tsunami kesaksian nyata atau kisah nyata dan kemudian juga bekerjasama dengan persatuan jurnalis Indonesia disitu di dalamnya ada Mas Fik Bung Fikar Weeda kita menerbitkan buku yang sama seri yang sama tapi kita fokus pada kisah guru dan jurnalis Aceh korban tsunami setelah itu tiga minggu setelah tsunami saya kebetulan berangkat ke Aceh dan berada atau menginap di Taman Budaya Aceh tiga minggu setelah tsunami dan kalau tidak salah sebulan atau dua bulan itu di Aceh dan baru bisa pulang ke Jakarta nah saya sepakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam vlog atau videonya Sherly Anavita nah ada baiknya juga nih teman-teman Bilbangers Cangkru Kanesia dan para bosku juga menyimak videonya nah ini videonya Bagaimana bisa kita teriak berantas radikalisme apabila ungkapan-ungkapan radikal dan provokatif seperti ini masih terus dibiarkan Bagaimana bisa kita teriak berantas intoleransi apabila ungkapan-ungkapan intoleransi seperti ini masih terus dimaklumi Bagaimana bisa kita teriak berantas yang tidak Pancasilais apabila ada pihak yang sudah berulang kali dilaporkan termasuk karena dugaan penghinaan agama namun masih terus saja tak tersentuh Bukankah itu sama saja melecehkan Pancasila-sila ke-1 serta Mkhianati-sila ke-5 Apakah karena dianggap dekat dengan kekuasaan lantas merasa terus aman berbuat tanpa takut mendapat sanksi Sekarang saatnya janji dan keberanian Bapak Kapolri yang baru saja dilantik itu diuji Sekarang saatnya komitmen kebangsaan presiden dan aparaturnya itu dimintai bukti Karena bagaimanapun Indonesia tidak boleh kalah dengan perilaku rasis radikal intoleran dan menyinggung Sarah Merdeka Nah oke dari video Sherly ada beberapa poin dari opini saya terkait dengan bela negara yang merupakan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali presiden polisi dan seterusnya nah berangkat dari video ini ayo tunjukkan dan aplikasikan hak dan kewajiban pilihan negara kita lewat profesi kita hobi kita dan seterusnya tentunya ya ini terkait dengan sikap dan perilaku yang tentunya adalah perilaku yang baik dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi buat keluarga kita diri kita sendiri keluarga kita dan lingkungan yang terluas Pak polisi ayo kita dukung untuk tegakkan hukum yang seadil-adilnya tentu yang tidak tajam ke bawah dan tumbul ke atas tapi yang adil tanpa pandang bulu karena di mata hukum setiap warga negara juga memiliki hak yang sama terkait kasus yang dinilai rasisme penistaan pada agama tertentu yang hari ini sedang rame bahkan ada menyiapkan seribu pengacara dan seterusnya sebagai insan yang memiliki komitmen untuk menyukseskan gerakan bela negara tentu saya pribadi berharap hukum harus adil dan inilah keadilan inilah bela negara buat institusi hukum maupun pelaku hukum so bela negara bukan wajib militer bela negara bisa kita lakukan mulai dari profesi kita apapun itu petani buruh konten kreator youtuber miliarder presiden menteri dan lain-lain ini memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan konstitusi yakni bela negara bela negara terkait dengan sikap dan perilaku kita bisa kita tekankan disini adalah tentu perilaku yang didasari atau dilandasi pada kecintaan kita pada tanah air dan tentu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara jadi dengan tetap melaksanakan tiga utama iman aman dan imun iman tetap beribadah sesuai dengan keyakinan kita berdoa agar hal yang terbaik terjadi buat kita aman dengan 5M kemudian imun dengan makan bergisi dan berolahraga mudah-mudahan Indonesia terbebas dari COVID-19 atau virus-virus lain yang sudah dipraktisi dan beredar di ranah media sosial sehat selalu untuk Anda keluarga Anda lingkungan Anda sehat selalu untuk Indonesia salam bela negara yuk benar Indonesia aku kan Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng di Podcast Bela Negara Berita